Kembali ke Indonesia merayakan hari jadi ke-477 Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang menggelar Semarang Night Carnival. Beragam parade budaya dan juga atraksi jadi magnet pengunjung. Tema yang diangkat di hari jadi Kota Semarang ke-477 Nisjala. Diambil bahasa Sang Sekerta Nisjala yang berarti kuat dan kokoh dalam menggambarkan segala aspek kehidupan Kota Semarang. Total ada empat konsep yang ditampilkan yaitu Rewanda, Elang Jawa, Warak Nendok, dan Barongsai yang kemudian disesuaikan dari budaya Kota Semarang. Sejumlah atraksi dan juga pawai akan digelar mulai dari balai kota menuju lapangan Simpang 5. Lalu seperti apa keseruan malam hari ini hingga atraksi apa yang kira-kira ditampilkan di Semarang Night Carnival. Kita tanyakan ke Jurnalis Kompasivi Jina Wirana dari kawasan Simpang 5, Semarang, Jawa Tengah. Jinawi ini kondisi terkininya gimana? Antusiasme warganya sangat kuat sekali kah menyaksikan malam hari ini berbagai pertunjukannya? Ya baik pada malam hari ini ini merupakan perhelatan Semarang Night Carnival 2024. Perlu diketahui saudara bahwa ini adalah ke-13 kalinya Kota Semarang mengadakan Semarang Night Carnival. Nah untuk hari ini sendiri diadakan di Sabtu malam begitu sehingga mengundang banyak sekali dan ribuan warga Kota Semarang dan juga warga Kota Semarang yang datang ke lapangan Simpang 5 Kota Semarang untuk melihat keseruan dan juga serangkaian acara seni dan budaya yang ada di Kota Semarang ini. Nah perlu diketahui juga bahwa Semarang Night Carnival ini juga merupakan puncak dari peringatan hari jadi Kota Semarang yang ke-477. Nah perlu diketahui juga saudara bahwa Semarang Night Carnival ini berbeda dengan parade-parade lainnya karena mengusung empat tema yang merupakan ikon Kota Semarang yakni ada Rewanda, kemudian Elan Jawa, Warak Mendok dan juga Barongsai. Nah keempat tema ini merupakan ikon yang berhubungan dengan Kota Semarang dan menjadi sebuah ikon begitu dari Kota Semarang sendiri di mana kita ketahui bahwa Kota Semarang ini merupakan kota akulturasi budaya di mana banyak sekali budaya dan para warganya yang beraneka ragam yang ada di Kota Semarang. Dengan tema di skala yang diberi tema di skala karena di skala ini dari bangsa Sasekerta merupakan arti kokoh atau kuat. Jadi harapannya Kota Semarang ini akan menjadi kota yang berdaya, kuat dan juga kokoh. Nah dari pesertanya sendiri ada ratusan peserta, lebih dari 160 peserta baik dari Kota Semarang dan juga dari luar Kota Semarang yang mengikuti parade kostum ini atau defile. Nantinya para peserta ini menggunakan kostum selain fashion begitu juga menunjukkan atraksi-atraksi dari daerahnya masing-masing. Ini rute berjalannya dari Balai Kota Semarang menuju ke Simpang 5 atau lapangan Pancasila Kota Semarang melewati jalan Pandana Rata. Kemudian dari jam setengah tujuh malam tadi dan di predisi akan sampai di lapangan Simpang 5 di sini pada jam 8 malam atau sebentar lagi. Nah berikut adalah wawancara kami dengan Wali Kota Semarang, Ibu Haferita Gunaryati. Ya tentunya kita akan selalu menampilkan ternyata ini loh Semarang ini banyak aneka keragaman budaya. Yang tentunya ini dengan menampilkan dengan kreasi-kreasi seperti ini selain untuk nguri-nguri budaya juga untuk meningkatkan perekonomian. Karena seperti ini ekonomi kreatif akan berjalan dan pariwisata di Kota Semarang ini juga bisa berkelanjutan. Kita tahu bahwa Kota Semarang ini kan tidak punya namanya pantai, tidak punya namanya gunung yang bagus gitu. Tapi apa yang mesti kita lakukan adalah untuk meningkatkan sektor pariwisata, salah satunya adalah dengan Semarang naikah nifal. Ya saudara seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Semarang, Haferita Gunaryati, bahwa perhelatan Semarang naikah nifal ini diharapkan dapat menambah wisatawan yang akan datang ke Kota Semarang. Yang melihat Kota Semarang ini tidak hanya menunjukkan dari historical building saja atau bangunan bersejarah, namun juga budaya dan keseniannya yang juga beradegam begitu. Seperti yang di belakang saya ini setidaknya ada ribuan warga yang datang berbondong-bondong, baik dari Kota Semarang sendiri maupun dari luar Kota Semarang untuk melihat keseruan dari Semarang naikah nifal dan juga pertunjukan-pertunjukan seni budaya yang ditampilkan mulai dari pertunjukan tari, musik, dan juga musik-musik kolosal dan juga tari-tari kolosal yang ada di Kota Semarang seperti itu. Gina Mirana, terima kasih untuk informasinya dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!